Rumusnya ini adalah detik ya ternyata, jadi ini adalah detik kali 30, jadi rumusnya adalah 86.400 ini, didapat dari Proses pembuatan sim atau bagaimana di database itu biasanya ada dimintakan time, yaitu dengan cara get time, ketika waktu timenya lebih besar dari sebuah variable atau enum atau apapun itu intinya dia itu waktu ya, waktu yang didapatkan dari servernya, jadi ini get time ini adalah tipe data yang nanti di waktu sekarang lebih besar dari waktu target apapun tanggal yang dimaksud artinya kan kadal luar saya gitu ya, jadi bisa dibelet dari database sebuah sim, jadi itu seperti itu konsepnya misalkan kadal luar saan band, jadi status bandnya di hapuskan gitu ya, dari database berdasarkan nama player jadi begitu terus dia, misalkan ini block IP address ditambah detik ya, di kali berapa hari gitu, mungkin ini mikro detiknya nah, jadi seperti itu dia, oke selanjutnya ini adalah tanggal ya, cara menginput tanggal di sebuah database, misalkan boss mau tambahkan oke, boss mau tambahkan tanggal di sim gitu ya, jadi ada date, ada unbrand date, caranya yaitu get time sama unbrand date nah, date, nah date nya itu tipe datanya disini adalah integer, oke jadi dia terurut gitu ya, mulai dari contohnya di bandet, tapi yang dibicarakan adalah tentang nah, ngembangkan tanggal pembuatan sim sampai kapan gitu, kadal luarsanya ya jadi tinggal kasih get time berapa misalkan waktunya 3 bulannya kemudian berarti itu di kali gitu ya, di kali berapa tanggal berarti get date gitu ya get date nah, seperti ini rupanya nah, urutan tanggal rupa-rupanya dia tanggal bulan tahun diurutkan seperti itu nah, prosesnya memasukkan misalkan tanggalnya pembuatan sim gitu ya jadi tinggal di update akunnya oke nah, ya diperbarui menurut tanggal terakhirnya where player login 1, oke plus current date nah, nanti termasuk dia tipe data integer karena dia berurutan gitu ya disini bisa terbalik lagi dia ya dia bisa jadi year, month, day wow itu tahun, bulan, tanggal kalau NM nilainya 1 ceritanya dia player PHP tapi kalau sudah waduh, timelapse itu artinya begini misalnya anggaplah PIP gitu ya karena dia sifatnya integer jadi get date gitu ya current date ini artinya tanggal sekarang gitu ya diurutkan yaitu berdasarkan tahun bulan hari disini itu pertama rumusnya yaitu dikurangin dulu ya misalkan disini NM nya adalah NM kapan expired nya SIM nya tersebut gitu ya barulah nanti dikurang tanggal yang dimaksud sekarang itu artinya kalau misalkan dia itu minus nanti nilainya lebih kecil daripada 0 artinya nilai tanggal sekarang itu lebih besar gitu ya dibanding tanggal kadar luarsanya berarti statusnya akan kadal luarsan seperti itu jadi karena konsepnya get date itu seperti itu sebuah kadal luarsan itu ketika license ya CMD license nya itu mengecek SIM gitu ya bikin variable dulu dalam fungsi jadi dia tidak pabek jadi dia hanya dalam fungsi bikin dulu current date artinya tanggal sekarang nanti itu karena dia integer berarti dia bisa dipakai untuk perhitungan jadi current date kurang PIP time kalau luarsan mungkin masa expired SIM nya ya masa expired dikurangi tanggal waktu sekarang masa expired bagaimana cara dapatkan masa expired itu nanti di load dari database nanti ada ya untuk mendapatkan ini nah nanti mendapatkan timelapse nya itu ketika timelapse maksudnya masa habis kalau masa habisnya malah nilainya lebih kecil daripada 0 maka nanti muncul notif sudah ada luarsa dan enum nya nanti dirubah jadi 0 gitu ya jadi status enum kadal luarsan SIM nya jadi dirubah saja jadi 0 dan nanti bisa di update ke database jadi kita time ini kan integer nanti ditambah nilai ini adalah mikrodetik harian gitu ya jadi dia dihitung mikrodetik harian dikari 30 ini hitungan hari kenapa bisa dapat segini karena dia itu jadi rumusnya ini adalah detik ya ternyata jadi ini adalah detik kali 30 jadi rumusnya adalah 86400 ini didapat dari 1 detik dikali 60 detik artinya dapat 1 menit dikali 60 menit dapat 1 jam dikali 12 jam dan dikali 12 jam jadi 2 ya nah ini artinya 24 jam adalah 86400 detik dikali 30 hari misalkan ini masa PIP nya adalah perpanjang 30 hari tapi kalau bos mau tambahkan yang lain gitu misalkannya ya jadi bisa dikurangi gitu dikurangi sampai dengan 3 bulan gitu ya berarti 30 kali 3 berarti 90 jadi bos bisa atur enum nilai tanggalnya itu jadi berapa gitu ya untuk perpanjangan SIM nya kasih tanggalnya jadi untuk mendapatkan nilai sebuah enum nya nanti SIM nya didapatkan berdasarkan dari waktu sekarang get time ditambah 30 hari jadi dia dapatlah waktu itu ya jadi waktu jam jadinya jadi disini yang dihitung adalah waktu jam bukan tanggal ya jadi yang dihitung adalah satuan detik berapa detik yang dikasih gitu ya arsa disini rupa-rupanya hanya dihitung berdasarkan satuan detik bukan mikro detik tapi detik kalau get date saya dapatkan ya fungsi get date ini dipakai waktu mengupdate misalkan boleh lah kalau mengupdate sebuah data table SIM gitu ya di akun tinggal last card date ini kan di kolom last card date nah tipe datanya dia itu integer nanti didapatkan tanggalnya gitu ya get date tapi dia berupa angka gitu ya berupa angka urutannya berdasarkan tahun database yang lain seperti ini misalkan oke get date ada year ada moon ada day selalunya begitu untuk memisahkan tanggal dan waktu itu dia bisa rupanya pakai format begini ya pertama kan get date berdasarkan variable yang daftarkan yaitu tahun bulan tanggal day itu tanggalnya nah tinggal nanti di input satu per satu ya jadi seperti itu ya untuk nambahkan tanggal di fungsinya khususnya adalah tanggal di sim gitu ya dia tinggal get date mobile itu get date-nya untuk menampilkan waktu gitu ya jadi dia get date-nya terdapatkan tahun bulan hari ini untuk menampilkan waktu ya intinya dia mau masukkan masing-masing tipe data dan kalau saya lihat ini adalah integer ya dikasih masih integer saja ini year monday didapatkan dulu artinya nanti dia malah balik jadi tanggal bulan tahun dan ID angka yang bagus oke ID-nya disini oke jadi seperti itu untuk proses mendapatkan waktu dari masing-masing setiap ini game tag for player gitu ya jadi informasi basic gitu untuk menampilkan waktu gitu ya oke date oke